Om Swastiastu, kepada para pecinta seni megagitan dimanapun Anda berada, kembali YouTube channel Gerado Rusmana Bali akan berbagi kepada para pecinta seni megagitan khususnya Niki para pemula. Kali ini akan sharing mengenai bagaimana cara melatih kecepatan nada cengkok dan kecepatan pemecah nada pupuh Bali ala Gerado Rusmana Bali Channel. Nah, kalau kita cermati secara mendalam, ekspresi, alonan, keindahan, ritmo, melodi, tempo, sebuah temang, hampir 60-70% akan terdengar di wiletannya. Nah, sekarang dia akan temangkan pupuh Sinom Siwagati. Nah, sebagai contoh pun, Niki, perhatikan, apa namanya, nada-nada cengkoknya dan kecepatan nada cengkoknya. Saraswati Nah, itulah pupuh Sinom Siwagati. Kalau kita dengarkan tadi, Saraswati yang betara, Saraswati Niki, hanyalah, apa namanya, onek-onek yang temang, hanyalah menjalankan dan menekankan artikulasi gening. Nah, Saraswati, Niki, Saraswati, hanyalah sebentar. Nah, sekarang yang akan mendominasi adalah wiletan pokalnya. Niki, Saraswati, I, Niki. Saraswati, Niki, S-A-R-A-S-W-A-T-I. Sebentar, Niki, adalah onek-onekan teman. Niki, I, di I inilah, kita, apa namanya, di wiletan pokal inilah yang akan mendominasi. Niki, I, Niki, Saraswati, I, Niki. Niki, sekarang, yang bertara di A-nya, Niki, di pokal A, Niki. I, Niki, I, Niki, I, Niki, I, Niki. Nah, inilah, apa namanya, di wiletan pokalnya inilah yang akan mendominasi. Tapi, kalau Saraswati, yang bertara, Niki, hanyalah onek-onekan teman sebagai penekanan dari artikulasi gendeng. Nah, sekarang, kecepatan pemecah nada dan kecepatan nada cengkoknya. Nah, Niki, dia akan contohkan lagi. Mungkin, kalau kita pelan-pelan, ya, Niki, mengenai, apa namanya, wiletan pokalnya, Niki. Contoh, Niki, tadi, Niki. Saraswati, nang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang. Nah, supaya dalam kita menemangkan Niki, nah, seandainya kita sudah, sudah live, artinya sudah so, supaya tidak. Saraswati, nika, nika yang, yang kecepat ada cengkoknya kurang. Nah, Niki, otomatis, di kecepatan cengkok dan kecepatan pemecah nadanya Niki, Niki yang berarti sangat lamat. Nah, Niki yang perlu kita, apa, nanti dilatih. Nah, bagaimana caranya melatih nanti, nanti akan coba, apa namanya, sharing kepada para pecinta seni megagitan, khusus Niki, para pemula dan generasi muda. Nah, di sini, seperti tadi, Niko, anda, kalau seandainya cengkoknya, apa namanya, pemecah nada, Niko, disebut pemecah nada, Niko, kurang, belum ada, lihat, liuk. Niki, contohnya, Saraswati, nanana, ada enam, Saraswati, Niki belum ada, lihat, liuk. Nah, Niki yang, yang dia sebut, Niki ala grado, Niki disebut pemecah nada. Nah, Niki, Saraswati, Niki, pemecah nada, tapi harus cepat, Niki, Saraswati, Niki, kalau sudah masuk di Hiang Batara, Niki baru ngewilat. Hiang Batara Ada liuk-liuknya, ada, apa namanya, ada liuk-liuknya. Nah, ini, karena yang dinamakan cengkok, cengkok adalah kumpulan dari beberapa nada, kumpulan dari beberapa nada, tinggi dan rendah, yang berliuk-liuk di dalam satu pokal. Nah, inilah cengkok. Nah, terus lagi di, umpamanya, kita ambil, umpamanya, pupus sinom dasar, gitu, umpamanya, pupus sinom dasar di baris kedua, kan ada I di belakang, Niko. sarang sami sarang sami sarang sami sarang sami ini kok nada nada cengkok kalau kita dibawa ke vokal ini sarang sami sarang sami ini kok cepat nah ini kok seandainya disini kalau sudah tahu kecepatan ada cengkoknya kita bisa mengimprovisasi kita bisa mengembangkannya disini dengan berbagai macam liuk cengkok yang jelas yang dinamakan cengkok tidak akan pernah sama diantara penemang yang satu dan penemang-penemang yang lain nah ini yang disebut bagaimana kita belajar kecepatan ada cengkok dan pemecah nada nah sekarang bagaimana cara kita melatih kecepatan nada cengkok supaya simple bisa latih di dimana-mana yang penting kita sudah melafalkan atau bagaimana cara memperlancar dari perpindahan dari satu nada ke nada-nada yang lain sebagai latihan sehari-hari tanpa menghabiskan waktu nah seperti ini ada wilatan seperti ini ini sama kalau kita ganti ke pokal ini kok otomatis seperti kita menggambang contoh untuk memanya di pupus sinom dasar Niki sama dengan menggambang nah Niki persis dengan dengan gambaran Nikol yang harus kita ikuti makanya dalam kita mewilatkan sebuah temang nanti seiring berjalannya waktu kita bisa mengimprovisasi seberapapun tinggi nada di tengah-tengah atau di bawah kita bisa mengimprovisasi atau mengembangkan nada cengkoknya itu satu contoh memanya Niki satu contoh memanya agak-agak naik Niki sarang sami ini kok adalah kecepatan nada sarang sami ada ada tujuh nada sarang sami nang-nung-ning nang-nung-ning segitu nang-nung-ning nang-nung-ning ini kan seperti gambaran Niki nah kita bawa ke cengkok ke pokal sarang sami nang-nung-ning nang-nung-ning nang-nung ii ning-nung-ning nang-nung-ning nang-nung ii kalau utuhnya sarang sami nang-nung-ning 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 Niki sarang sami nang-nung-ning otomatis hanyalah seperti itu makanya nah makanya kalau kita belajar kecepatan nada cengkok bisa kita bisa kita menggunakan atau dengan cara kita kan sudah tahu umpamanya tabuh rejang dewa di tabuh rejang dewa ada rap ada tabuh-tabuh yang cepat seperti niki artinya bahwa kita ikuti aja itu pelan-pelan seandainya belum bisa cepet kita ikuti pelan-pelan kita ganti dengan gamut vokal nah disini kita santai saja dimanapun kita bisa berlatih tidak, apa namanya ini sangat-sangat simple sekali latihannya sangat sederhana kita ganti dengan vokal sehingga menjadi kita bebas memilih yang jelas kita menggunakan gamut vokal pertama-tama jangan dulu mengejar hasilnya ikuti aja proses pelan-pelan tetap ada usaha tidak peduli seberapa lamat kita berlatih yang penting kita tidak berhenti nah, tapi disini ada gininya apa namanya dengan persaratan bahwa ketika umpamanya ketika kita mengucapkan pokal pokal niki gamut niki nah niki otomatis pertama-tama kita tutup dulu bibir kita kita ucapkan kita ucapkan suara apa aja boleh umpamanya dalam keadaan bibir tertutup hmm, hmm ada seperti itu hmm, hmm, hmm otomatis ada resonansis ada resonansis suara hidung dan perut bagian bawah kita munur ketika kita mengucapkan sesuatu dalam bibir kita tertutup nah, ketika sekarang kita buka kita ucapkan pokal sehingga menjadi ketika pokal keluar perut munur resonansi hidung nah, inilah yang kita pakai ketika akan menjalankan nada rejang rejang dewa niki sehingga menjadi halus jadinya ketika nanti akan dipakai cengkok otomatis kita bisa tanpa teks kita bisa menemangkan sebuah temang nah, otomatis kita tinggal mengganti vokalnya aja nah, ini kok kira-kira latihan di dalam kita belajar mempercepat kecepatan nada cengkok nah, kira-kira ini yang bisa tiang sharing kali ini kepada para pecinta seni menggagitan kirang langkung ini sekali lagi kirang langkung di tiang nunas pengampuro om santih 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 om